Oke, ini ada manometer, jadi untuk yang di bagian atas itu adalah pressure boiler, jadi hubungannya ke steam, jadi kalau kita keluarin wort, pressure-nya bakalan bergerak, bakalan turun, nah seperti ini, kita coba, itu terlihat pressure-nya turun, dan hubungannya juga ke hot water, jadi kalau pressure-nya tidak ada, untuk mesin Avia Compact, kalau mesinnya belum ada pressure, hot water-nya tidak bakalan keluar, nah kalau karena ini sudah ada pressure-nya, air panasnya bisa keluar, karena membutuhkan tekanan untuk mengeluarkan hot water-nya di mesin Avia Compact. Oke, untuk pressure yang di bawah sini, ini indikator untuk pump pressure. Nah, ini dia indikatornya bergerak sendiri, itu tandanya mesin sedang mengisi air sendiri, atau automatic filling, untuk mengisi air di dalam boiler, nah seperti tadi itu tandanya boiler membutuhkan air, jadi dia akan sendirinya dia mengisap, menyerot air dari galon. Oke, nah jadi untuk pressure yang di bawah ini, ini, ini tidak blur, nah yang di bawah ini, nah itu hubungannya ke brewing, jadi kalau misalkan kita keluarin air di groukat, seperti ini, kita lihat, ini pressure-nya akan bergerak, kalau kita matikan, nah pressure-nya akan otomatis balik lagi ke nol. Oke, sekian dulu video saya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.